Hai guys, balik lagi di channel Kevin Gaming dan di video ini kuih akan menunjukkan pada kalian 5 alasan kenapa Toreator membuat mobil yang worth it untuk dibeli di GTA 5 online Oke guys, jadi sebelum kuih sebutkan untuk alasan-alasannya, kuih akan menunjukkan dulu pada kalian untuk lokasi belinya ya guys Jadi Toreator ini bisa dibeli di Warstock dengan harga Rp 3.660.000 ya guys Dan mobil ini bisa di-store di semua garasi kalian guys, jadi kalian tidak perlu tempat khusus untuk menyimpan mobil ini ya guys Oke guys, jadi untuk alasan pertama kenapa aku bilang mobil ini worth it itu adalah karena mobil ini dari kita beli itu sudah dilengkapi dengan senjata-senjata ya guys Seperti machine gun, homing, dan homing off Jadi kita tidak perlu keluar biaya lagi untuk meng-upgrade weapon-nya ya guys Kemudian untuk alasan kedua kenapa aku bilang mobil ini worth it itu adalah karena mobil ini bisa di-upgrade atau di-motif di Autoship atau Losantos Custom ya guys Jadi kita tidak perlu vehicle workshop khusus seperti yang ada di MOC untuk memodif mobil ini atau meng-upgrade mobil ini Btw untuk mobil ini untuk kapasitas penumpangnya itu adalah 4 orang ya guys Jadi kita bisa membawa 3 orang teman kita jika sedang menjalankan misi atau sedang menjalankan di Losantos ya guys Lalu alasan ketiga kenapa dibilang Toreator ini sangat worth it itu adalah karena mobil ini sudah dilengkapi dengan bus ya guys Yang cooldown-nya ini cukup cepat, sekitar 2 detik dan bus time-nya sekitar 1 detik ya guys Yang mana ini sangat berguna jika kita sedang tarikan awal dan kita ingin shortcut perjalanan melalui gunung atau bukit guys Dengan bus-nya ini menurut gue sangat membantu ya guys, kadang mobil kita juga bisa terbang guys Dan berkat bus-nya ini mobil ini bisa lari hingga 145 hingga 155 mile per hour ya guys Kemudian untuk alasan keempat kenapa Toreator ini sangat worth it untuk dibeli Ini adalah karena mobil ini bisa transform atau berubah jadi submarine ya guys atau kapal selam Untuk waktu berubahnya itu sekitar 3 detik dan untuk waktu mengembalikan yang lagi menjadi mobil itu sekitar 2 detik ya guys, 2 detik kurang Lalu alasan terakhir kenapa gue bilang mobil ini sangat worth it untuk dibeli di GTA 5 online itu adalah karena peluru mesin gun dan homing misilnya ini unlimited ya guys Jadi kita bisa menggunakannya sepuas kita, tidak pernah memikirkan jumlah misilnya akan habis guys Serta mobil ini tahan 3-5 homing misil ya guys Jadi kita tidak perlu takut jika kita bertemu buzzard atau bertemu oppressor ya guys Karena jika dirujau sekali itu mobil ini tidak langsung letak ya guys Namun ada 2 hal yang perlu kalian pertimbangkan jika kalian ingin membeli mobil ini ya guys Yang pertama itu untuk harganya cukup mahal yaitu Rp3.660.000 seperti yang tadi gue sudah tunjukkan Lalu yang kedua penumpang dari mobil ini tidak bisa mengeluarkan senjata ya guys Karena untuk kacanya ini tidak bisa dipecah Oke guys kurang lebih seperti ini video gue kali ini Bagi kalian yang suka video seperti ini kalian bisa klik tombol like dan subscribe Thanks for watching and see you on the next video Bye Bye Bye